Mula-mula akobah, 5 juta orang berkumpul berdesak-desakkan bagaimana? Jadi seperti itu bukan cuma ratusan jutaan manusia Perjalanan dari Mekah, dan itu selalu diperbaiki proses pemberangkatannya Pertama, saya ingin menegaskan di sini Tidak perlu bingung, tidak perlu takut kalau kita tidak akan diangkut menuju ke alfak Tidak diberangkatkan ke alfak Orang yang sakit pun, lagi di impus pun, di obnama pun, pasti diangkut menuju ke tanah Apalagi kita di hongkut, tetap saja Yang berompok, 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 tablima tujuh adalah urutan kedua Urutan kedua keberangkatan dari Mekah menuju Al-Fak Kapan kita berangkat? Ya kita lihat saja kita inti Rotor yang berangkat, maksudnya berangkat belum Sebab sampai hari, silakan Sudah bisa didiati niat mandi di krom sejak sebelum, sejak setelah subuh Sudah sah, kalau Bapak Ibu sambil mandi subuh Ya sebelum subuh, niat mandinya, mandi di krom Sudah sah, terus setelah mandi, apakah harus berpakaiannya? Krom, tidak Pakai yang biasa saja kembali Apakah setelah pakai yang biasa, terus mandi lagi, terus berpakaian, enggak Enggak Kan, pakai tas naun Yang penting tidak bawa tas koper besar Yang penting tidak bawa koper besar Kita buku, dari Aroba ke Muzarifah naik bis Dari Muzarifah ke Minah, kemudian naik bis lagi Si penting tas tersebut ditenda Kemudian, kita berangkat ke Jemaah Jadi terserah bebas Yang kebetulannya, mohon maaf Di Jemaah Kibatah ini ada beberapa Jemaah yang membutuhkan alat bantu Baik alat bantu seperti porsi roda Di krom satu, ayah ke Pak Haji Ayah Tidak Pemberangkatan naik bis dari Muzarifah menuju ke Minah Kalau melihat posisi tenda Aroba Kebetulan kita tendanya dekat dengan pintu berbang Turun dan masuknya Jemaah Keluarnya Jemaah dekat di pojok Bukan saja kepada Karu Atau istri kepada suaminya Suaminya kepada istrinya Atau kepada siapa Karena itu, mohon kepada Karu dan Karo Ketika Jemaah sudah nyampe di Minah semua Di tenda Minah semua Walaupun dulunya empet-empetan Mohon mengecek Siapa yang kira-kira mampu untuk berangkat Dan siapa orang yang tidak mungkin mampu untuk berangkat ke Jemaah Sebab catahalul Nanti kalau rumpungan yang jalan-kaki menuju ke Jemaah sudah pulang Kemudian digunting di tahap lul Maka sudah boleh bebas semua larangan-larangan ikhror Hanya satu, itu saja Subuh kita balis Di jalan Sambil bawa bendera Bendera yang minimal dua Di depan satu, di belakang satu Sambil takdiran Berangkat menuju ke Jemaah Wa'akbar Allah Wa'akbar Allah Kenapa takdiran? Karena Sunnah membaca talbiah Sudah selesai Ketika kita tahalul Sambil awal Sepanjang menuju ke tahalul awal Maka masih disunahkan baca talbiah Kabaik Allahumma Labaik Labaik Kita berangkat Jemaah Untuk menentukan jambah Mawar mahal Kenapa? Karena Kedatangan kita Belum pasti Ada waktu ikhtiar Ada waktu jawas Waktu afdun Itu adalah Waktu Tuhan Karena itu Kalau kita datang di Mina Sebelum subuh Berangkat saja Insya Allah Masih agak lombar Di Minanya Tapi Kalau kita datang Ke Minanya Itu sudah jam 7 jam Itu sudah tidak mungkin Karena waktu afdun Itu biasanya Diborok Jalaman Jalaman Warang Berlumpar Rana Ini